Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat malafiat kita bisa bertemu kembali dalam program Lecture Series presented by UBI, program Visiting Profesor 3 in 1 in collaboration with YATKI tahun 2022 yang dipersembahkan untuk Indonesia Maju. Di samping dukungan besar dari YATKI, program ini juga didukung oleh Forte dan pihak-pihak lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan para pihak tersebut. Lecture topik hari ini adalah Electromagnetic Compatibility on HV Substation yang akan disampaikan oleh lecturer kita yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto Gito Karsono sebagai representasi dari unsur praktisi industri dalam program 3 in 1 ini. Untuk itu saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto. Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, yaitu kepada Bapak dan Ibu para senior, Bapak dan Ibu anggota YATKI, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu dari institusi lain, dan kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selamat datang di program lecture hari ini. Terima kasih disampaikan juga kepada tim supporting yang ada di belakang layar, yaitu kepada Ibu Teti dari YATKI dan Mas Indra dari UBI. Tiga materi lecture sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ing Deni Hamdani, yaitu tentang materi dasar EMC, sedangkan materi lecture hari ini dan tiga lecture berikutnya, materinya tentang implementasi EMC. Sebagai info, link Zoom dan link materi akan diberikan melalui WA bagi peserta yang sudah mengisi form registrasi. Dan sertifikat secara otomatis dikirim melalui email bagi peserta yang sudah mengisi presensi saat lecture berlangsung. Jadi, untuk sertifikat, begitu Bapak submit presensi, sertifikat bisa dicek, sudah terkirim di email Bapak-Ibu sekalian. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan bacakan short curriculum vitae dari Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto. Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto, Gito Karsono, itu nama lengkapnya, lahir di Solo, 10 Juli 1951. Pengalaman pendidikannya adalah graduated to science degree in electrical engineering ITB, kemudian doctor of engineering sandwich system ITB, TU, Braunschweig, Germany. field of expertise dari beliau, lecturer of ITB, Bandung Institute of Technology, sampai dengan tahun 2016, bidang high voltage engineering, EMC electromagnetic compatibility, EMC based lightning protection. Beliau juga sebagai ketua IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketua Umum IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistikan Indonesia. Dan beliau juga expert dalam bidang lightning protection and EMC elektromagnetic compatibility. Dan beliau juga memiliki empat patent granted, yang terakhir, yaitu IGSW, Isolid Ground Seed Wire, for HV transmission line, kemudian yang kedua IGSW for MV Network, yang ketiga Skin Effect Grounding and Isolating Transformer for Lighting Protection. Yang satu, patent sudah diregistrasikan. Kemudian, experience on EMC based lightning protection system activities. Pertama, lightning protection system BADAK, NGL Bontang, Total Indonesia Balikpapan, Senipah, Handil, Viko Geothermal Power Plant Salak, Garut, TGI, Viko Pertamina BPDN, TGI Babu, TGI Babu, BHKT Lawi-Lawi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, installation of IGSW, lightning protection for HV and MV line PLN Bangka Blitung, Sistem Timur NTT, PLN Sentral Kalimantan, dan lain-lain. Demikian, short curriculum vitae yang luar biasa dari Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto, Gito Karwsono. Demikian. Kemudian, selanjutnya, mari kita simak bersama materi lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto dengan judul Electromagnetic Compatibility on HV Substation. Dipersilakan, Pak Joko. Terima kasih, Pak Daufir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan untuk teman yang di Merauke ini, selamat siang. Dan ini lengkap, ini dari Aceh, ini ada Pak Hermansyah, ya di Aceh. Dari Papua Merauke juga ada. Ini dari Sam Merauke. Dan di sini, terima kasih, ini ada suruh kita, Pak Mas Gunato, dan nanti juga ada Mas Indro juga hadir. Jadi, ini cukup luar biasa. yang terdaftar untuk lecture ini sekitar 486. Mungkin 150-an akan hadir kali ini. Sekarang sudah 115. Tematik yang kita bawa sekarang ini mengenai EMC Gaduindu. Sebenarnya, sampai nanti, sampai empat kali lecture ini. Ini khusus mengenai juga nanti untuk komunikasi Gaduindu untuk center, terutama kaitannya dengan masalah EMC. Dan ini suatu tematik yang sebenarnya jarak. Jadi, ini sepatu dari Jerman tahu persis, bahwa di Jerman sudah lama mengenai EMC itu dikembangkan. Kita agak terlambat. Jadi, ini juga ada teman-teman IADKI, ini ada Pak Ali Masar, di LSK ini di RUT-nya juga hadir, Pak Entenman Suindro. Ini subul kita, subul Wapah, Pak Hadir, Pak Tamsilo. Jadi, banyak sekali yang seder hari ini. Sekarang berdasarkan ketiga. Jadi, dengan saya mengandalkan share materi yang kita kembang-kembangkan. Kita bahas mengenai... Mengapa? Karena di sini memang EMI-nya, sumber mengenai masalah gangguan, ini lengkap. Bisa datang sendiri dari tegangan tinggi peralatan, bisa juga perlu luar. Luar bisa karena lightning, bisa karena juga sistem volt tempung singkat, bisa juga karena tadi pengoperasian sistem, sebagainya. Jadi, contoh yang sangat menarik, mengenai raritas mengenai adanya EAMC yang luar biasa di Jadu Induk. Yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Jadi, kami juga baru adakan asesmen ke Jadu Induk yang di Cefron, Cefron yang di Duri. Sekarang masuk ke PHR, Aminah Ulurokan. Itu teknologi 34 tahun lalu. Jadi, masih zaman dulu itu. Jadi, hampir sama dengan PLN. Belum ada perhatian mengenai masalah EAMC. Jadi, ini akan kita bahas mengenai EAMC. Satu topik yang penting sekali. Mengapa? Karena kita tahu ini, juga sudah mulai sekarang ini, kita menyongsong ke era 4.0. Jadi, sudah banyak dibahas apa itu 4.0, di mana di sini serba digital, dan serba, katakanlah di sini elektronik, dan terjadi destruktif ekonomi, juga teknologi luar biasa untuk dunia, bahkan Indonesia, akan juga tenang terdampaknya. Di mana, kalau kita sudah arah pada artificial intelligence, big data, internal opting, super digital, akan muncullah suatu inovasi yang diserti. Dan di sini, satu hal yang penting buat kita sebagai insan ketenagatiskan, ini masalah keandalan. di dalam ini kita hanya mengenai kapasitas, kemampuan, power untuk melayani listrik. Sudah saatnya, sebelum ada suatu kualitas, reliability, keandalan. Jadi, kalau cukup, tapi sering terjadi malhun, yang tadi kata-kata banyak hantu yang terjadi, ini saya rasa kerugian yang terjadi, ini anget besar sekali. Jadi, tematik yang sekarang ini sebenarnya adalah mendukung reliability keandalan listrik. Dan kita tahu bahwa pemain utama mengenai masalah listrik adalah PLN. Jadi, kita harapkan PLN juga banyak hadir ternyata, juga dari PJB hadir, semua tadi, dan juga dari wilayah, dari pembangkit terlebih cukup panjang. Jadi, saya harapkan bahwa ini bisa meng-endkursi kita untuk menyiapkan instalasi kita, terutama di tegangan tinggi dikatung hidup, dan juga transmisi, itu benar-benar andal terhadap masalah EMC. Dan pada nanti yang ke-2, ke-3, ke-4 ini, kita bahas mengenai untuk telkom juga, kontrol center, dan terutama kami punya pengalaman yang kita dapat di Badak EJL Pontang, motor center, yaitu masalah internal grounding. Jadi, selama ini kita grounding itu hanya um saja yang kita andalkan, padahal tidak. Grounding adalah safety. Ada peruntukan yang cuma kita bahas nanti. sehingga yang selama ini bahkan yang kita kenal hanya namanya safety grounding, clean grounding, Hispanic grounding, tapi tidak jelas apa yang digrondingkan. Ini sudah lebih dur-dur-dur-laun kita implementasikan di Badak EJL. Alhamdulillah di sini ada saksi Pak Prabowo yang perlu jantung malam untuk Patrick suka sendiri-sendiri istirahat. Sekarang bisa kita bisa ke Balai Papan, bisa ke Wanda kita bisa tinggalkan perintah ini. Ini semua adalah masalah MC. dan kami sewaktu kami kuliah di Jerman di tahun 80-an itu baru awal juga MC dikembangkan di Jerman. Jadi Alhamdulillah saya mendapatkan suatu kuliah dari tangan pertama Burser Ganner itu mengenai MC. Dan saya banyak bawa buku-buku panjang sekali, banyak sekali. ini memang tidak mengenal area tapi tidak hanya di Gede Wenduk tapi juga di kontrol senter mana pun juga seperti di Badak NGL Kilang dan juga bahkan di kata-kata komunikasi itu diperlukan mengenai MC. Ini kita sampai ini. Nah untuk PEN sendiri ini kita tahu bahwa sudah kenal mengenai simpatik tiba-tiba CP buka karena hubung singkat. Nanti kita bahas di minggu depan mengapa CP tiba-tiba dibuka karena hubung singkat di CTM bisa mengubah CP di kata-kata tiba-tiba sendiri dan banyak bisa bikin black hole. Ini gara-gara cuma ada hantu katanya suka mengarah karena kita tidak mencoba untuk menguasai sekarang ada hantu yang mengatakan salah satu malfunction tadi ini. Sekarang kalau terjadi black out ini di buka sendiri ini masalah juga selain kerugian masyarakat juga image PLN ini yang sebagai buka utama mengenai listrikan juga dipertanyakan. Jadi mari kita sama-sama mencari solusi untuk mendapatkan keandalan kita. kita kita tahu bahwa proteksi kita ini di era dulu itu mengenai elektromekanik masih pakai relik dan ini juga saya masih jumpai di PLTU Tanjung masih menggunakan relik sehingga isolasi grounding seeding cabling itu masih menggunakan suatu era yang Dupenjiru jadi belum pada suatu Dupenjiru nanti kita lihat Dupenjiru itu sama-sama pakai listrik kita punya pengalaman di PLTP dari Salab dan Mojang terus derajat mereka sudah betul-betul menggunakan cabling juga betul-betul menggunakan tadi katakanlah perhatian elektronik yang betul-betul sudah ke arah Dupenjiru tapi ternyata apa masih ada problem hanya masalah grounding yang belum clear Alhamdulillah kami mendapatkan suatu pengalaman di Badak NGL terima kasih pada kita di Badak NGL yang kita di sana mereka komitmen karena mereka sudah lelah dan terjadi trip tapi sekarang sudah aman sekarang waktu di roja sekarang Pak Teten kita kena baik kalau kita menginjak ke 4.0 yang serba kata kalah mikroposesor piste teknologi PLC juga tadi maka ini sangat rawan sangat terjadi sensitif terhadap adanya suatu EMI suatu pabaran EMC yang ada dan ini harus kita lakukan suatu langkah yang utama jadi jadi semakin maju teknologi kita ini semakin elektroni kita semakin mikroposes semakin kecil semakin powerful dan sebagainya tadi itu namun akan sedikit terhadap suatu ganggu demanetik bisa dari karena setting jadi pengoperasi NCB padahal setting nanti kita lihat nanti apa yang namanya dampak dari operasional kegangan tinggi yang kita lihat masih masalah prevensi padahal yang perusahaan yang masalah apri itu daripada tadi itu sekarang juga kita tahu kiri ini sudah menggunakan monosistem dan kedepannya kita akan mengenal namanya gerdewindu tanpa orang semua remote semua tadi itu sehingga tidak terbuka lagi atau kearah namanya automatisasi substation itu tidak mungkin lagi apa dididarkan mengenai dampak dari elektromagnetik jadi kita bahas hari ini kita sudah tiga kali disampaikan oleh dokter Denny Handani dan itu banyak membahas masalah prevensi untuk khusus ini kami nanti banyak yang namanya time domain jadi kita mengenal MC dari besarnya itu predomain dan time domain predomain itu banyak mengatakan malfunction banyak yang seperti itu bagaimana atasinya nanti kita sebutkan cara-cara yang mengenai groaning tadi itu time domain hal yang terlalu sekali jadi kita tahu dari PES2 protection itu dari 34 sekarang masih 3 4 tapi akan menuju pada yang lebih saat elektronik ini MI MI adalah tadi silahnya sumber gangguannya ini bermacam-macam bisa karena seletansien dari arus dan dari macam-macam pada switching sebagian tadi itu ini kira-kira bentuk frekensi kalau kita rekam di AIS Air Insulating Substation atau juga GIS Gas Insulating Substation jadi walaupun itu tertutup dalam suatu enclosure GIS namun terukur juga masalah tadi adanya MI yang membutuhkan frekuensi ini dan ini dampaknya bisa buat malfunction jadi kalau ketika gabungan sendiri dengan tegangan sangat tinggi katakanlah tadi ini frekuensinya bisa sampai 50 MHz GIS tentu ke arus yang besar tadi ini tidak pernah dilakukan di PLN jadi ini belum ada dari sana jadi belum ada pengetahuan-pengetahuan kan apa INC nah kita BFC tadi ini kita lihat yang pertama bahwa dengan penggunaan meningkat peralatan elektronik dimana safety terutama reliability ini menjadi fokus utama jadi selama ini hanya fungsinya saja yang kita lihat tadi tapi kita bahas bagaimana dari mulai PCB-nya sampai pasangan tadi itu bagaimana meningkatkan tadi untuk lebih peningkatan kemampuannya menghadapi lingkungan yang ada padahal kenyataan lingkungan environment daripada IMI itu semakin meningkat jadi nanti kita lihat apa Dino menyampaikan mengenai jenis-jenis sumber IMI yang tadi itu sehingga di sini sisi lain ini manubah turin itu pengen low cost bagaimana menghemat tadi mengenai productivity kita lihat sama-sama HP buatan China buatan Korea buatan macam-macam yang kita hanya fungsinya saja sama bagus tetapi lifetime-nya dan juga reliability itu beda mereka investasi dalam IMI yang sangat kecil sehingga murah hal dimensi ini jadi kalau kita lihat mengenai tadi itu IMI memegang pada kualitas dari sepatan tadi itu nah alhamdulillah sekarang sudah banyak standar yang muncul jadi minimal untuk PLM pertama itu mengenal apa saja yang diperlukan untuk pengadaan perlakaan jadi itu minimal bahwa alat tadi apakah itu instrumentasi sekadar itu mampu berada dalam suatu lingkungan environment ME MC tadi sehingga dia jadi malvasion jadi ada minimal tadi itu disini kelihatan sekali bahwa pemahaman standar itu sangat sekali akhir ini bermacam standar tadi ini kita sampaikan kembali sekarang hasilnya bahwa semakin banyak risiko yang diterima di alami oleh kita pengguna teknologi karena semakin sensitif perhatian tapi juga meningkatkan biaya produksi tadi ini jadi kalau kita pengen murah jadi kalau tender paling murah paling ini semuanya tetapi aspek EMC kita perhatikan walaupun sudah ada CE conformal Europe mereka jamin sudah ada EMC itu harus dibuktikan kalau perlu diadakan suatu tes ulang bagaimana atau hanya EMC setelah apa yang perlukan tadi di Indonesia ini baru beberapa ada testing SMC B4 B4 ini yang penindustrian ada di Sangatang Bandung di Lipi juga ada industri biasanya mereka ngetes EMC itu ke Singapura atau ke Malaysia tapi mungkin sekarang sudah ada beberapa industri yang sudah melengkapi dengan lab EMC sekarang kita lihat sini ini lingkup EMC jadi bagaimana kita pengamanan pada electro-explosive device ini tadi itu pengamanan non-adertive jadi salah satu hal yang ini jarang dibat mengenai explosive sois jadi kita lihat kenapa di Pertamina banyak meledak banyak kata kebakaran itu sebenarnya yang mereka bahas tadi bahwa explosive tadi itu mereka pakai namanya segitiga api kita api tadi apa yaitu terjadinya kebakaran bila ada tiga elemen yang pertama adalah fuel ban bakar kedua oksigen ketiga heat panas jadi kalau ada ada ban bakar ada oksigen ada panas maka terjadi kebakaran ini masih sampai sekarang teknologi ini masih digunakan di Pertamina atau di seluruh dunia NPA artinya apa bahwa mereka hanya melindungi kalau ada kebakaran ada panas itu kita hindarkan terus fuelnya kita semua tadi itu padahal terjadinya suatu tergiring suatu penyalaan api bila ada juga namanya triangle elektro itu apa pertama yang namanya fuel oksigen tersebut sebagai flammable mixture jadi kalau area sudah itu sebagai daerah mixture permeable keduanya adanya spark percik listrik percik listrik tadi kalau energi mencukupi low levelnya maka terjadi kebakaran hal ini yang tidak dibahas di Pertamina sampai saat ini mereka hanya seketika api adanya mixture antara fuel sama oksigen sama heat panas sehingga akan terjadi kebakaran bila ada panas padahal tanpa panas pun ada spark yang dari sepaket cumpi ada hazard area sudah menyalah ini yang tadi itu masalah EMC ini juga timbulnya spark tadi bercik listrik mungkin tadi itu yang tidak pernah dibahas tadi ini dan ini juga ada biologi sekarang mengenai masalah EMC aktifitasnya radiated ini conducted tiga hal ini transient kemarin dibahas oleh padanya ini banyakkan radiated sama conducted transient ini belum banyak dibahas kenapa kalau kita bicara radiated kita conducted kebanyakan bicara mengenai heads kita sebut sebagai frequency domain jadi misalkan ada samaran petir tiba-tiba alarm mobil bunyi semua itu radiated emission EMC yang bisa berapa megahas yang metrigger tadi pekerjanya kontrol untuk safety mobil conducted bisa berjalan mengenai pengantar nah transient inilah yang perlu kita bahas sekarang ini jadi ketika yang lalu kita baca tadi sudah banyak dibahas oleh saat ini baik jadi kami fokus pada kejadian terutama tadi pada lighting jadi sederhananya kalau sama ini kita berjalan mengenai frevensi memang itu memang awal pertama sumber kejadian EMC frevensi kenapa awal mulanya dimulai masalah EMC itu adalah kegebaan pemaktu di pantai barat Amerika itu semua telkomnya itu semua karena ada data emission dari impas NEM Nuklear Elektromatik Bus jadi kalau kita ada produk nukleir yang dipaparkan adalah NEM Nuklear Elektromatik Bus jadi ini bisa membuat membukam semua komponen elektronik di komponen sifat di barat kenapa NEM ini adalah 10 minus 9 jadi detik ada di nanosecond petir itu 10 minus 6 microsecond artinya apa jadi disini kita tahu bahwa NEM tadi itu namanya mikrobom mikro tadi itu memang disini bisa menimbulkan tadi kan apa D I D T nya 10 minus 9 jadi minus 9 9 kali kan L jadi semua komponen pasti ada induktansinya timbulan tegangan di IC kita yang rusak jadi NEM tadi itu NUGEL membuat suatu kerusakan tonik sehingga breakout nah kita sekarang baru bahas mengenai 10 minus 6 dululah yaitu lightning jadi belum 6 dulu microsecond itu sudah banyak masalah itu di lightning itu 10 minus 6 second atau microsecond jadi petir ordernya adalah microsecond kemudian tadi itu jadi ini maaf jadi disini tadi itu jadi kita dalam 4 season ini kita bahas hanya masalah tadi mengenai time domain di domainnya tadi dan ini masih domain di microsecond transient kalau sini kita bicara mengenai heads frekuensi jadi secara sederhananya ada dua domain nah kebanyakan standar yang ada di dunia ini membahas mengenai frekuensi dimaksudnya ada di lab EMC unagent chamber di dalam suatu chamber kewangan yang tidak ada lab frekuensi untuk mengetes perlatan tadi berbagai suatu prevensi jadi kalau katakanlah perlatan elektronik sudah CE marking sudah tes MC mereka tes hanya masalah tadi masalah prevensi jadi sudah banyak terbantukan oleh masalah prevensi tetapi masalah transient mereka hanya dites dengan tegangan 10 kv ibus petir jadi hanya kecil sekali 10 kv sehingga kalau tadi ada 30 kv yaudah sehingga kita konsen di sini ada pita tadi kita banyak fokus yang bukan lagi masalah frekuensi penting memang tapi dari awal dari PCB mereka sudah di luar biasa nah kita bersyukur kita presentasinya tidak muncul Pak sharing screen tidak muncul Pak tidak muncul Pak ya belum itu sekarang belum muncul Pak ini ini screen Sudah Pak? Sudah muncul. Sudah Pak Jogos. Maaf, ini agak-agak. Jadi, kita bahas tadi itu, Mas Ininya, ini tadi kita anugabel umum-umum. Jadi, kenapa? Ini Pak Dober minta tujuh kali lekturnya. Jadi, ini cukup susah, Pak. Jadi, kita bagi tiganya, prevensi, empatnya yang mengenai time domain. Kenapa tujuh? Itu pitulungan, Pak. Sebenarnya, dengan pitulungan ini, kita bisa membuat, bisa maju. Karena ini, teknologi dengan online ini, bisa dikruti dari Sabang sampai dari Aceh, sampai Merauke. Jadi, luar biasa. Jadi, ini kebutuhan saja. Saya berkesempatan sekolah di Jerman, gratis beasiswa, dan juga perkesempatan mengambil teknologi yang ada di sana. Jadi, kita sama-sama sharing. misalnya Pak Dober sedekat emu, lebih bisa maju. Jadi, mari sama-sama. Dan ini, kita pilih tematik yang memang untuk menyongsong for penjero, yang serba internet digital, dan mereka rawan tentang data EMC. Sombom EMC ini, jadi, kita lihat mengenai EMC. Ini ada intensif, man-made, natural. Tadi itu. Jadi, maaf, ini saya ada masalah. Ini beneran. ini sudah dibahas banyak oleh Pak Denny mengenai intervensi yang ada. Ini yang biasa bisa alami, jadi saya lihat ini, baik apakah itu dari jaringan tekanan tinggi, dari transmitter, seperti dampaknya memang terlihat, ini mal function, terutama di platform metri keretonik, navigasi. Ini juga saya lihat, saya baru ada penasemen ke AirNav, jadi air traffic control. ini kebetulan di Tanjung Pinang, ini yang mau nanti mengambil alih VIR yang applied information ini, yang di Singapur, itu mau diambil alih Indonesia, VIR tadi itu. Dan Tanjung Pinang ini merupakan suatu window Indonesia untuk internasional. Dan mereka memang malfunction di masalah tadi air traffic control mereka. Itu karena petir terutama. Jadi ini baru dari sana, kita lihat. Dan memang itu masalah IMC sebenarnya. Jadi saya harap ini ada Pak Astro yang bisa ikut bersama. karena training ini juga saya rasa training tadi untuk lecture lah. Kita kena terlalu sekali. Jadi malfunction ini, ini tidak hanya aparatan sederhana, tapi juga navigation-nya yang ada. Bahkan detonation itu device. Ini bisa terjadi. Jadi kalau Bapak punya katakanlah SPBG GES ini tinggal lihat saja lah. Apalagi BPO itu kalau arus netral PLN masuk dari sana atau katakanlah gudang amunisi. Kalau tadi kita tahu PLN tadi tiga fasa RST arus baliknya netral itu bukan menolak tanah. netral menolak baliknya. Menunjukkan netral terakhir. Dalam perjalanannya, kalau dia tadi melewati di darah SPBG yang mereka juga tanahkan, instrumen tadi itu, arus netralnya naik ke atas turun ke bawah ada kontak jelek, ada percik kan? Percik, penerbun mister, cukup energi meledak lah. Jadi kalau kita lihat dulu ada gudang mesyu angkatan laut melekat, kemungkinan ada berciklistik karena harus netral PLN. Jadi hal tadi itu bahwa di sini namanya M ini tidak sekedar frekvensi, tapi juga punya manituk yang bisa retunasi dari pelaturan terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. suara Pak Darwanto hilang hilang lagi ya ada Pak kasih paparannya di sini sekarang ini kita lihat dampak MC berbagai tadi itu bisa pada military installation jadi kalau kita lihat ada gudang musuh menedak SPPG menedak itu bukan karena ada hantu karena ada percik listrik bisa kenapa bisa karena natural PLN tadi itu atau kalau Bapak berenang di keluar renang dekat gandul hati-hati itu adalah semua arus balik dan juga gandung netral lewatlah di tanah itu arus-arus netral pas hukum singkat pas ada berenang melihat arus netral ketumbuh Bapak yaudah kaki keran keran-keran saja ini yang tidak pernah kita lihat tadi itu jadi misalkan tadi kalau itu orang yang berenang di kaki keran-keran di dekat suatu tapi kalau tadi adalah eksplosif area military installation ini yang menedak nah disini di persapli komplekisan jelas ini kita tahu bahwa kita semua lepas menggunakan komunikasi maka nanti khusus pada yang ketujuh kita bahas mengenai EMC pada telekomunikasi dan disini upbanking finance jelas kalau semua sudah sebuah internet sebuah internet tiba-tiba tidak mati tiba-tiba tidak sudah jadi dampak EMC ini sangat berlalu jadi disini power supply jelas maka untuk gabungu ini kita bahas mengenai EMC di power supply ini satu sekali ini baru berapa jadi ada 4 season tadi kita fokus graduendo dan communication sama kontrol center memang itu beda-beda tapi fundamental knowledge-nya itu hampir sama jadi kalau memang bapak-bapak ibu berkenan silahkan ikuti tiap Jumat pagi jam 8 Pak kita bahas sama tadi itu dan ini apalagi di rumah sakit rumah sakit ini sangat sensitif instalasi listrik rumah sakit itu adalah hal yang khusus kita tidak pernah berdasarkan tadi itu fire station call center banyak sekali dampak dari EMC karena kita tidak lepas menggunakan elektronik device yang semakin sensitif sedang super EMC bermacam-macam disini kopling mekanisme yang terjadi pemegang warna pada ini ada radiatif ada konduktif ada juga yang tadi di konduktif di sini kita punya suatu kontrol center karena dengan berbagi lemari panel disitu ada yang namanya grounding untuk panelnya grounding untuk listriknya instrumen tadi itu itu harus clear selama ini kita hanya groundingnya umum yang kecil tidak grounding bukan umum yang kecil grounding berusaha safety jadi apa gunanya grounding tadi apa gunanya tadi untuk safety jadi apa pertama menghadapi radiatif emission kedua membuat suatu delta V di elektronik itu nol ketika lagi mengenai masalah induksi kita hilangkan jadi konversi grounding tadi menjawab masalah mekanisme kopling yang ada di kita jadi ada radiatif ada produktif ada emisi seperti ini ini kita berlanjut tadi praktikalnya bagaimana namun ini sangat menarik karena kita berada lingkungan yang penuh dengan propagasi atau magnetik sekarang EMC di tegangan tingginya ini kita lihat ini tegangan kata seluruh kafe dari transmisi ada arrestor disini ada trafo ada trafonya ini selama ini yang kita lihat hanya masalah high voltage bahwa disini tegangan tinggi ada petir kita potong nanti ini amanlah trafo kita ini utang-tang masih di sana tapi dampak dari kerjanya arrestor harus mengalir ke grounding groundingnya timbul peningkatan tegangan apadah tidak pernah di jadi hanya jarak hidung arrestor ke trafo dan sini ada dua arrestor satu arrestor di incoming reader satu arrestor di power trafo ini dan disini bahwa namanya arrestor tegangan tinggi adalah memproteksi peralatan yang paling mahal yaitu power transformer sehingga build basic level dari ini paling rendah adalah trafo kenapa mahal sekali sehingga kita lihat bagaimana koronisolasi yang ada disini sedangkan ini ini saya kurang tahu untuk mengintu apa karena dia hanya melindungi isolator dia tidak melindungi plant disini arrestor yang ada disini di trafo ini melindungi hampir semua sampai incoming tadi nah disini masalahnya apa dengan adanya disini ternyata apa yang ada di overvolt jaringan itu petir itu sangat kecil kenapa karena fasanya sudah diproteksi dengan ground shield wire jadi pembahulitis fasanya sangat-sangat kecil kata di bawah 5% sehingga jarang dia bekerja anak petir sehingga apa transient overvoltage yang terjadi jaringan itu lah yang membuat arrestor meledak jadi ini khusus nanti kita bahas mengenai tekanan tinggi bagaimana overvoltage transient terjadi jaringan tadi kalau kita bahas mengenai tadi isolation condition dari tadi ini nah kita pada hari ini kita bahas mengenai tadi setelah arrestor kerja menyalurkan petir apa dampaknya ke kita punya kontrol center dan disini semua ada measurementnya jadi primary power line ini ini sekundari ini kita lihat tadi sampai nanti pada ruang kontrol apaker tadi itu jadi disini grounding tadi selama ini hanya melihat mass grounding tadi itu dan semua dihubung sana padahal fungsi dari mass grounding hanya untuk safety person orang terhadap touch voltage tegangan sentuh dan terhadap tegangan langkah step voltage tidak untuk safety peralatan safety peralatan terapot tadi adalah oleh arrest trafo harus dipasang dekat dengan trafo kita lihat banyak gardu PLN ada satu B khusus arrestor ada satu B khusus trafo jaraknya sampai 30 meter itu adalah salah jadi sama sekali tidak melindungi trafo jadi trafo yang benar adalah langsung arrestor dekat langsung dengan trafo ini perlu dikoreksi tadi jadi masalah penempatan arrestor untuk trafo tadi groundingnya mesh grounding tadi itu sebagai tegangan langkah namun kita tahu bahwa trafo punya neutral grounding di TN-nya ada NGR neutral persistence di TT-nya solid grounding pertanyaannya grounding tadi nyambung dengan mesh atau tidak nanti kita bahas kalau nyambung bagaimana kita bagaimana selama ini grounding hanya ohmnya saja kita upok tapi penyambungannya dampannya apa tidak kita bahas ini juga masalah IMC disini belum tadi di masalah ini mengenai CM ke arus ini PDC juga banyak masalah ini kira-kira selama ini yang kita bahas hanya masalah prevensi yang terjadi menurut tadi ini sekarang kita hidup kita punya di sini ada kontrol reading di luar ini di luar di luar ada ACP ada setel macam-macam ini di PM sekarang kita lihat MI yang ada di gedwindo yang pertama continue continue kita kenal ini adalah voltage variation jadi mengenai tegangannya jangan lebih dari 5% atau apalah harmonik yang ada kita lihat bagaimana dengan sini selama ini continue yang dibahas bahwa ini maksudnya mengenai power quality termasuk Dipping yang tadi tapi Dipping ini termasuk Transient jadi positive depression pas Transient first social Dipping dulu tadi jadi kita lihat ada mengenai konggu continue ini kita lihat bagaimana kalau kita istilahnya memasukkan leban katakanlah pas bulan lebaran kecil tiba-tiba atau panjang dihujungnya terapuk kecil jadi begitu kita masukkan CB yang apa-apa bukan karena petir kena Transient Overportage namanya viranti efek kalau yang terjadi di daerah yang banyak induksinya motor-motor induksi motor-motor yang induktif antara IC dan IL ada resonansi timbal viru resonans menurut tadi si Arreston meledak karena kontinu tadi mengenai overportage yang namanya viru resonans resonans berarti efek terus kata pemasukan depan seperti tadi ini satu bidang sendiri mengenai masalah kontinu yang terjadi jadi kalau terjadi melupasikan gardu induk hati-hati tadi beban tadi itu kedua ini mengenai frutasi yang transient deep tadi itu kenapa terjadi kontinu ada dua yang pertama deep karena beban jadi beban yang terjadi tadi menimbulkan deep tadi deep karena dari power supply dari jaringan dari jaringan tadi itu simple sebenarnya karena terjadi suatu bekerjanya atau terjadi overportage back flash over jadi petir menyambar kawar tanah timbul kenaikan tegangan di tower terjadi flash over ke fasa bukalah CP untuk kembali atur waktu itu lebih tapi dampannya apa kalau kita punya peralatan industri yang sangat sensitif ketahuan fiber ketahuan tekstil maka deep tadi dampaknya menghancurkan proses produksi yang ada ini masalah ada back resolver yang ada ini gak pernah dilihat deep tadi selalu tadi mengenai dampaknya kita atasin tadi konsep EMC kita berada ini kita punya ada tiga kotak kotak pertama adalah sumber source kotak kedua adalah kopling penjalanannya ketika berfektif pola pikir selama ini selalu tekniknya kita ototik kita ubah ini berbaik loadingnya kita proteksi semuanya padahal source yang kita bisa hidup source yang kita reduce kopling kita berbaiki sehingga usaha untuk proteksinya sangat ringan jadi dengan kita berdasarkan EMC tadi prosopi dasarnya adalah kita jangan buru-buru memproteksi tetapi source nya kita lihat dulu sebenarnya kita lihat ini sebenarnya kita lihat dulu kita reduce penjalanannya koplingnya yang semula konduktif berbahaya kita ubah menjadi kapasitif kok bisa bisa jadi kita jelasin ini berubah satu kopling ini semua berubah menjadi kapasitif semua tegangannya seribu kb hanya tinggal empat kb ide ini harus kita kembangkan kita jangan buru-buru proteksi fake temennya kita ototik misalkan tadi adalah deep grounding perbaiki sampai dibuat satu om buat apa grounding tower itu ada safety pada orang yang ada sekitar tower bukan untuk masalah jaringan bukan jadi kalau kena petir pun I x R kecil yang besar adalah L induktansi di DT jadi pada kawatan tadi bukan I x R tapi L induktansi x DTT DT DT-nya 10-6 belum nuklear itu data dihitung sehingga kita perbaiki jadi SOP-nya PLN begitu jadi back server perbaiki tidak pernah dilihat bahwa dampaknya bukan untuk safety safety orang yang berada start power jadi disini kekuan yang saya tadi ini search lightning terutama dan semua sudah ada namanya standart yang ada kita sebaiknya daripada kita bikin standart sudah saja kita adopsi standart sudah ada di ESE ataupun ada di kata-kata di terkembangan tadi itu kalau kita mau loncat for penjiru standart adalah memegang perang penting jadi jangan semua kita adopsi standart capek ada orangnya kita adopsi saja sudah ada kita terapkan yang penting terapkannya ada jadi disini kita lihat ada primary dan secondary nya primary nya itu bisa berasal dari tadi bus ground elektrode dan grounding terus tanfo dan dari banyak elektronik dari mulai kontrol circuit nya pendalis provisor sebagainya tadi itu dan ini adalah sudah era for penjiru serba elektronik semua tadi ini sedangkan disini ini semakin tinggi tegangan belum ada petir ini baru natural tegangan sistem baru transien karena over voltage dan sebagainya dari sini dari sumber MI yang kita lihat tadi terutama ini gangguan hubung disingkatan jadi dikati ini banyakkan masalah prevensi medan petir tinggi tapi masalah time domain utama adalah masalah hubung singkat ke tanah dan masalah transien akibat petir ini cukup kalau ini kita 7% itu sudah kita tingkatkan pengamanannya jadi kalau kita punya beban kapasitif kita buka kita buka terjadi suatu operatis kenapa sewaktu dibuka tegakannya 100 pas A 100 K begitu kita buka fasa R fasa S sudah di bawah minus 150 terjadilah transien dari yang sempurna jaringan tadi pada MLKP ini karena keputusan kompositif tinggi ini khusus tadi nanti mohon Pak dokter kita bisa bikin satu tegangan tinggi fundamental terus bermacam-macam terjadinya propolis mungkin sekali dari fundamental sampai pengujiannya sampai tanggung terjadinya itu terjadinya sekali terus kita punya membuka dari terapu yang tidak dibuatkan ini juga bisa dilakukan propolis atau masukkan pada terapu yang kecil IL-nya fungsi singkat jaringan tahan tekan tinggi bujian tadi maka arus fungsi mengalir menuju terapu terapu tadi kalau groundingnya dari netralnya kita sabuk mesh maka terjadi sebuah penaikan potensial dari mesh grounding apa dampaknya mesti kita bahas penilutif jadi terapu ininya pengusaha tiltansi jadi banyak hal suatu pengoperasian tegangan tinggi tadi itu bisa menimbulkan switching tadi suatu overloading terjadi ini satu bidang tadi yang kita dalam kalau memang kita ingin di tegangan tinggi ini kira-kira switching karena kita tadi terjadinya jadi kalau tegangan jaringan disini di sini lepas masih ada static muatan disini tiba-tiba fasanya terjadi terjadi disat kemarin masih sini tegangannya menjadi sini ini menjadi sini loncat lagi waktu kita proses kapasitas ini terjadi ini simpel sekali hanya tadi muatan statis yang bersimpan di jaringan tetap ada di sini sedangkan perjalanan AC-nya terjadi beda tegangan yang sangat tinggi terjadilah tadi dan di sini power voltage karena petir petir tadi itu ini kira-kira selama ini ini hanya rekamannya kita lihat tadi itu tapi tidak kita pelajari time domain-nya ini 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 JIS jadi ini ada anaknya sahabat saya baru pindah dari Bangka sekarang di Jakarta ngurus JIS tanyaannya mengapa end-closure JIS di aliri arus arus lewat sehingga dapatnya apa bisa bikin pemanasan di apa itu sambungan dapatnya apa meregangannya basen luar jadi ini JIS sampai ini hanya di bahas mengukuran mengenai krevisinya tapi ini ternyata bahwa pada arus mengalir tidak pernah dikursi simple padahal kita punya JIS kalau kita grounding di dua sisi dan tujuannya supaya umur rendah maka arus netral jaringan akan naik ke JIS keluar kesana ya arus mengalir simple padahal jadi grounding JIS hanya di satu titik bukan mencari om yang rendah enggak selama ini JIS itu banyak kan groundingnya tidak grounding satu titik saja perkara di ujungnya ada tegangan lebih kasih aja sparket arister di shot kesana jadi ini mengenai tadi kenapa banyak JIS panas keluar karena pemanasan itu hanya masalah grounding groundingnya bukan om yang rendah penghubungannya jadi grounding JIS tadi adalah betul-betul satu titik saja artinya jangan sampai ada loop ingat loop tadi ada karena lewat yang timbul satu pemanasan ini mengenai tadi kapal gelada ini speaker sipit ini keletaknya sudah jam sembilan masih masih empat puluh lima ini ini rasanya ini 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 masih seperti ini ini bentuk-bentuk rekaman yang ada jadi untuk disingkat macam-macam nanti itu dan kita bahas lanjut bisa bisa dibaca sendiri karena kopling negosip dasar ini ini masih pakai bahasa Jawa kuno struktur geruse storan itu gangguan geruse itu besaran besaran gangguan rup virgum virgum itu dampak rup dampak patik kikwele sumber kikwele kekopling esing korban selama ini ini rakaman dasar IMC bahwa ada sumbernya ada mekanisme penjalarannya ada victimnya korbannya yang kita lihat otak-otak korbannya saja kita perbaiki entah dengan groaning dengan kata-kata lah silju dengan macam-macam sini yang pertama kali sumbernya kita reduce mana penyebabnya kopling kita perbaiki baru endpointnya ini baru kita proteksi jadi selama ini protection proteksinya kita bahas-bahas berjalan yang menghitung pakai pato yang itu sudah pulang hitung nya kalau tadi tidak ada sumber tidak perlu menghitung lagi tidak perlu proteksinya lagi jadi upaya bagaimana kwele sumbernya kita reduce koplingnya kita perbaiki baru victimnya singnya kita proteksi ini satu pola pikir kita ubah dan ini sudah ada di Jerman sejak 4 tahun yang lalu ini buku kuno Jerman terutama dari JDR Jerman Timur mereka jago matematiknya hanya pun jam ini jadi ini sudah di bahasa Inggris jadi noise source masih noise masih prevensi source bukan prevensi tapi juga time domain suatu besaran impas kopling channel ini penerima victim penjalarannya bisa terproduksi logam bisa terinduksi MDITT bisa teradar radiative emission ini kita lihat nanti kalau kita bisa mengubah kondiksi menjadi suatu kapasitif sudah selesai victimnya baru kita seeding grounding macam disini kita pekan dulu kita melakukan proteksi ini sumbernya kita lihat dulu dari mana kejadiannya bagaimana cara penjalarannya baru kita lakukan suatu proteksinya disini kita tahu ini ada konduktif konduktif contoh apa AC hipotis konduktif kita punya lampu setiap kontrol senter setiap gedung pasti ada warning lamp lampu di atas gedung telkom pasti ada lampu tadi itu disuplai listrik langsung dari AC potis kalau tadi lampu pakai cable kalau langsung kita colokkan dengan jaringan kita maka induksi statis pada cable melontor masuk kejaringan kita punya power supply perlataan jebol jadi kalau jebolnya power supply itu hanya karena induksi awal pembuatan yang menjalankan melalui produktif kita jadi soal tadi maka yang namanya supply listrik untuk kebutuhan di luar gedung harus menggunakan trafo isolasi tipisah yang ada tadi ini maksud tadi makanya tadi kenapa tiap panel kita pasti ada suatu lemari panel dan paling bagus dari besi kenapa karena besi punya permeability yang tinggi sekali sehingga medan yang tadi diserap dan ini namanya frame harus langsung dibuang ke tanah kita sebagai frame atau frame grounding jadi grounding frame adalah bebas semuanya segera tadi radiatif emissionnya kita buang ke tanah yang konduktik itu bisa konduktik ini bisa konduktik listrik bisa konduktik data bisa konduktik adromen temen ke BCP ada kabel konduktik keluar kecuali kalau pakai favorit lain sudah aman tadi itu maka konsep yang kita bahas di produk ini adalah delta V 0 0 potential difference mewujudkan bahwa dalam BCP tadi itu ada listrik ada data ada komunikasi delta V 0 0 0 potential difference kenapa kalau tegangannya 10 kv 20 kv dari 0 ya sudah dia terjadi kerusi itu 0 positive jadi itu temuan kami di badak NCL terlalu kita terapkan tadi sehingga sudah hampir 20 tahun tidak ada masalah di badak NCL kopling source kopling pad itu tadi mengenai kopling mekanisme terus equipment atau bisa bisa high setting tadi kita hankaskan bisa lightning bisa hubung singkat bisa juga radio transmitter jadi kalau kita yang namanya lightning ini 10 domain sedangkan setting server itu juga ada 10 domain tapi radio tadi itu prevensi domain kopling nya ini cabling jadi jadi cabling tadi ini adalah termasuk tadi earth system jadi yang disampaikan pada ini ingat di sini tapi kita di sini adalah terutama masalah earth system tadi itu terlihat equipment any sensitive equipment di kedu induk jadi kalau kita sudah ke polo penjero sangat sensitif sehingga koplingnya kita perbaiki lain tadi jelas tidak bisa kita kurangi terjadi terjadi tetapi kalau koplingnya terbaiki maka tidak akan menjalankan pada selama ini dibiarkan silahkan source yang terjadi pusingan menjalankan langsung ke kontor center ya sudah jadi namanya simpatic vote terjadi deberisolasi macam-macam jadi kalau kita lihat sumber ini sudah lah ini yang sudah 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 dikurangin kalau bisa tapi koplingnya kita perbaiki disini kopling ini yang bersama tadi itu kita akan sesuatu mengenai ini contoh lightning lightning nyambur gardu hidup di tengah-tengah maka terjadilah tegangan di titik ini di sini ada meskering menjalankan setelah setengah titik menjalar maka seluruh meskering timbulah suatu tegangan terjalan lagi pertama di titik menjalar seperti di selanjutnya ini selanjutnya 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 yang kita lihat transient properties kita lihat di sini nomor katakanlah ini enam enam ini tegangan potong aresten yang kita lidungi macam-macam satu teraku lidungi yang paling rendah kenapa kalau terlalu tinggi maka akan mahal sekali isolasi trafo tadi pemahal sehingga yang namanya lidungi itu memang paling rendah tetapi yang namanya aset kita di bawah lidungi ada safety margin sehingga trafo aman tetapi kalau empat ini isolator tiga ini itu silakan pilihnya tinggi itu hanya menambah pilih isolator semua tadi ini namanya koordinasi isolasi gimana kita pasang tadi arester di trafo bisa melindungi seluruh tadi karena pilih isolator memang dibuat yang tinggi pilih trafonya paling rendah kenapa ini yang paling mahal kita proteksi selama ini kita bahas mengenai proteksi tekanan tinggi trafo tadi dengan arester harus pasang di dekat trafo kenapa trafo yang paling mahal harganya isolator itu silahkan pilihnya tinggi ini kira-kira isolasi tadi jadi pentana medisi kontrol jadi aspetir ini kita lihat sekarang 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 sama kalau terjadi hubung singkat jadi kalau kita punya tegangan tinggi netral kita ground menyambungkan nyambung ke mass grounding maka harus balik ke netral menimbulkan kena ketegangan potensial di mass grounding ini tinggi sekali jadi potensial yang ada di ground sedangkan di sini di ruang kontrol itu groundingnya masih jalannya sendiri tidak ada kena potensial sedangkan kabel instrument kabel listrik nyambunglah armornya dengan mass grounding apa dampaknya terjadilah pengaliran arus demi sekali dari mass grounding ke ruang kontrol itu sorsenya sumber daripada penyebab tadi itu mengelontorlah arus kata arus petir apakah arus singkat menuju ke ruang kontrol dampaknya apa bisa terjadi induksinya bisa terjadi perusahaan seperti itu nah sekarang bagaimana proteksinya anda mau pasang arus terapapun juga di ruang kontrol percuma akan jebol sorsenya kita reduce dengan cara apa nanti kita lihat bagaimana groundingnya kalau kita potong saja kabel armornya boleh tapi memotong kabel banyak kerjaan luar biasa yang terjadi jadi ini seorang tantangan yang selama ini protek nyata bahwa mass grounding terhubung dengan netral atau grounding dan netral terapuk baik netralnya tegangan tinggi maupun NGR itu dihubungkan dengan mass grounding artinya apa ada kenaikan potensial di mass grounding ada pengaliran arus namanya circling dari mass grounding merujuk ruang kontrol jadi sumber niaga kopling galvanic victimnya brutal takutik pasang arrest dia berjumlah apa berjumlah artinya apa pertama sors itu buang itu kurangi dengan cara apa ya sudah netral kan fungsi dari grounding dari grounding data-trapo hanya masalah fungsi kejaringan ya bikin sendiri saja jangan nyambung ke mass grounding namun kalau sekarang reaksisting susah sekali memisah metal grounding dengan katakan alam mes itu untuk depannya silahkan agak waktu bangunannya bikin betul-betul grounding khususus buat netral sehingga kita hitung berapa semuanya itu hanya masalah power system hubungannya berapa dan tidak berpengaruh pada mass grounding mass grounding ini hanya untuk sisi manusia yang bekerja jana tadi tapi dampaknya kalau mass grounding menyambung dengan netral terjadi pernaikan potensial terjadi arus ya sudah yang pertama sors kita kurangi dengan cara memisahkan grounding tadi itu kalau tidak bisa ya sudah koplingnya kita perbaiki apa kopling tadi itu penjalaran arus dari miss grounding ini kita perbaiki artinya apa ya sudah masuk tapi induksinya jangan pada pair instrument cable artinya apa kita buat harus mengalir langsung dibuang ke tanah maka kita sebut sebagai frame art bahwa ada suatu grounding yang khusus membuang tadi arus-arus dari tadi jadi ini bahwa grounding panel itu penting sekali untuk segera membuang arus-arus liar selain radiativismnya langsung ke tanah atau seharusnya kita buang dengan cara apa cabling di sini arpon kita buka kita kita lepas sehingga tidak ada loop arus kemari silahkan semua kabel ada gergaji kupas semuanya tinggal tibuk tegangan pakai kabel paket arrester jadi banyak pilihan selesai kita reduce bisa kumpulnya tetap perbaiki udah itu baru pasang proteksinya yang pertama adalah masalah radiativism masih masuk dengan filter kedua timbul pernaikan segangan dengan atas jadi proteksi kita lakukan kalau tadi masih juga ada induksi kembali kita perbagi ini konsep proteksi EMC pada suatu gadu induk nanti detailnya kita bahas di jam depan bagaimana tadi itu ini hanya sebagai pengantar dari EFC jadi jadi tadi hello mau lagi jadi ini potensial upgrade naik tadi itu timbul potensial rise tadi itu nah disini ini adalah potensial ruang otor naik timbul potensial difference tiba-tiba arus mengalir ke ruang kontrol ini swesting dengan rentak ini biasa sekarang yang terjadi adalah badai matahari ini baru pernah kejadian di kanada sehingga terjadilah istilahnya mejan magnet berupa dampaknya yang terjadi dampaknya ini silahkan baca sendiri saja dampaknya memang tergantung breakout di kanada padam total dan ini tadi arus tadi ISP karena tadi arus itu bedanya suatu medan mandi yang ada yang berubah tadi timbulah pengaliran di sini sampai sekarang ini sudah lengkap setelah yang ada dari mulai tahun 2002 sudah ada IEC EFC untuk Bapak Bidu juga ada post-tation moniti ini ini tinggal kita gunakan saja setelah yang ada ini ini bergembang sekali jadi IEC standart ini sudah sudah maju standart untuk produk ikliman tadi itu jadi mutlak harus dikuasai PLN dalam pengadaan peralatan kronik kalau perlu adakan suatu EMC marking tes EMC faktor mengenai tadi EN Europe Normal karena yang maju mengenai EMC itu di Eropa terutama Jerman sebenarnya pakai EM jadi Jerman itu sebenarnya resource technology mereka ini terbelenggu oleh sejarah ini IEC communication system EMC yang tadi ini jadi bermacam standart yang ada kalau Bapak mau mendalam tadi bisa searching tadi bisa apa namanya ESD elektrostatis tidak apa contohnya jadi inilah kalau kita seforsifel lah tangki tangki minyak tangki minyak perjalanannya datang BPU pengaliran minyak ke penyimpanan minyak di BPU kita tahu bahwa dalam perjalanannya terjadi gundangan minyak tergantunglah dari polarisasi pemisahan kekuatan statis tadi itu sehingga minyak tadi di permukaan depan atasnya tadi polarisasi timbulah kekuatan yang tinggi kalau itu langsung tadi ceknya kita masukkan ke polarisasi minyak ada ada loncatan statis-statis menyala tadi sehingga perlu bonding jadi sebelum minyak kita masukkan dalam satu kaki itu kita bondingkan supaya si statis-statis itu tersalurkan tidak terjadi di udara ini mengenai ESD kalau kita punya namanya yang untuk kita komputer untuk storage itu kita kan tidak boleh langsung cabut jadi mesti baru-baru bagaimana saya itu baru boleh cabut karena waktu masih on kita cabut terjadilah namanya ESD ordernya nanosecond jadi kejadian ESD ini 6 second dampaknya apa dampaknya LTE jadi kalau kita punya storage tadi itu langsung kita cabut lama-lama komputer kita bisa busak ini alam pembusian tadi critical function yang ada disini data transmission ini kita dikontrol jadi waktu testing immunity-nya ini diperlukan jadi itu kalau kita memprovide perataan elektronik yang ada apakah kontrol yang terjadi itu kila macam-macam ini standar mengenai immunity-testing dari kontrol jadi kita sudah dalam satu lingkungan environment dunia dan sudah keharusan dan ini bisa diadukan pengujian di EMC testing di tipe ATP semua tadi bisa pelajari tes pada switch skill ini sudah ada yang ada tadi itu apakah mengenai SD-nya standart-nya related person ini EMC tadi dan disini ini harus kalau kita mengandalkan suatu operasi di rindu ini berdasar standart yang personal jadi yang kita ada sekarang ini namanya SLO itu checklist bukan pada perintah teta sundal ini harus kita bahas tadi itu switch immunity jadi ini asentas yang tadi itu saya enggak tahu apakah ini sudah masuk SPLN karena ini bergembang sekali mengenai santart tadi SPL giteria for speed immunity jadi ketahanan imunitas dari gado induk yang tadi ini ini juga sudah diatur mengenai closer control dari sini mengenai tadi enclosure juga sudah di di bagi enclosure dari GIS maupun enclosure dari panel-panel ASPOLI sudah ada standartnya jadi kalau mengenai tadi ketentuan teknis masalah IMC sudah sangat maju ini mengenai minyak enclosure sehingga semua tadi itu sudah ada level-leven yang kita kembangkan tadi ini saya rasa saya masih ada waktu berapa menit kita sampai jam 19.30 jadi kembalikan pada moderator Pak Dofir untuk diskusi jadi mohon maaf kalau saya masih ada kekurangan pendengaran waktu di jantung banyak lap di dekat tinggi terlebih kali sedangkan tidak pakai motor ini jadi ada penurunan beneran silakan Pak Pak kita sadar tahu bahwa kita belum banyak tahu dan itu terbukti dari apa yang disampaikan Pak Joko hari ini kita banyak memperoleh hal baru yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joko sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Indonesia maju untuk selanjutnya ke pertanyaan Pak Joko jadi pertanyaan ini saking interest dari Bapak-Bapak yang hadir jadi kemarin itu ada pertanyaan pertanyaan yang masih ada karena waktunya waktunya sudah Jumat maka kita gelontorkan ke sekarang dan memang itu sangat berhubungan dengan materinya Pak Joko bahkan dari Bapak Mas Gunarto itu sudah bertanya sejak kemarin lewat BA Pak Joko kemudian ini ada sudah saya list pertanyaannya ada beberapa pertanyaan gelontoran yang dari kemarin yang pertama ini tidak kok ada lu ya ada iku ya mungkin ada yang belum mematikan mic-nya ini baik dari Bapak tapi ini tidak memberikan namanya bagaimana konfigurasi dari sistem pentanahan pada gardu hindu dengan isolasi gas SF6 itu pertama Pak silakan Pak Joko ya ini sebab susah karena SPLN BLN belum mengatur mengenai perubahan lapangan bahkan saya kelihatan juga IEC juga misalnya tadi itu tapi yang saya lihat baik di GE di kembangan semua tadi itu terukur adanya arus mengalir di enclosure JIS dimungkinkan tadi arus itu hanya arus netral arus kembalinya listrik ke trafo netral tadi yang melalui enclosure tadi sehingga kalau kita bicara standar kita bicara mengenai SPLN itu akan susah tapi kalau kita bicara mengenai teknologi teknik artinya grounding JIS itu kita ubah menjadi satu titik yang lain open tapi kita bisa menjawabkan mengenai dampak apanya dampaknya hanya timbul tegangan di ujung yang lain jadi waktu ada hubung singkat ada arus lewat di enclosure pertegangan tinggal nanti di ujung sana nanti dengan grounding kita kasih namanya spark gap arrest terjadinya breakdown tadi bukan di udara bukan ke orang tapi melalui suatu spark gap jadi kalau memang ada masalah tadi arus pengalaman yang tinggi itu biasanya adalah JIS yang berada dekat dengan citet tegangan tinggi sekali dan sering terjadi hubung singkat dan pada jaringan yang arus harmonis jarang tinggi beban-beban digital beban-beban komputer tadi menimbulkan arus balik di netral dengan harmonis yang arusnya tinggi dan ini dampannya apa pada grounding GIS dimana arus di netral yang melewati infusor jadi ada ada titik dikonekkan maka satu titiknya arus naik yang besar turun-turun tadi baru ke netral trap tinggal ujungnya dilepas kita one side grounding ini tekniknya kita tidak malah lain sandal tapi kalau teknologi ini ada solusi silahkan dicoba grounding satu titik saja dampak negatif hanya timbul tegangan di ujungan lainnya tidak berpengaruh pada kinerja GIS GIS justru kinerjannya tadi kalau arus mengalir di enclosure yang tadi itu dapatnya pemanasan di sambungan antara GIS ada sambungan tadi ada air ada i kotak RT timbul panas panas akhirnya mengembang gas bocor dapatnya kesalahan tapi kalau tadi sumbernya kan arus sebenarnya itu kita reduce kita kurangi kopling nya kita buat konduktif nya kita menjadi kapasitas hanya satu titik kita kurunkan jadi konsep EMC source kita reduce kopling kita perbaiki baru proteksinya source apa masalah arus mengalir di JS tadi kopling tadi karena ada penggroning berapa tepat memang omnya rendah tapi groovy bukan om rendah untuk safety ini safety apa ya kalau tidak ada arus itu safety timpul tegangan kita safety baru kita pasang jadi ini kita dimana satu inovasi teknologi berkembang kalau kita hanya berdasar pada standard standard kapan maksud ini standard minimal minimal kalau teknologi selama tadi comply on standard ini bukan bagi standard kita kemampuan tidak 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 saja ini masih teknologi ini satu usur saja untuk ini banyak sekali Pak pertanyaannya tapi kita tetap membatasi sebelum jam 11 jadi ada dari Bapak Apri Jalrahman Bambang Buitanto Pak Gunawan Cahyadi ini gelontoran dari leker kemarin dari Pak Mas Gunarto dari Bapak Herpeke Hargono dari Bapak Samsung SM kemudian dari Pak Johan Karim dari Pak Herpeke Hargono lagi kemudian dari Pak Gus Sofyan dari Pak Gunawan dan dari Pak Kamal ini Resen ada 12 tapi dari Pak Mas Gunarto itu ada 4 nanti kita ambil mungkin 2 pertanyaan supaya bisa terdisribusi Pak Mas Gunarto selanjutnya pertanyaan dari Pak Abrizar Rahman yang pertanyaan kemarin sebetulnya yang direkomendasikan oleh Pak Denny untuk juga dijawab Pak Joko pertanyaannya adalah pada GTM ada trafo 20 kv 0,4 volt kadang pemasangan arester arester dulu baru FCO tapi kadang sebaliknya yang betul yang mana atau yang paling baik yang mana pohon penjelasannya terima kasih fungsi arester adalah melindungi trafo dari overvoltage harus nempel langsung di trafo jadi jadi kalau tadi yang namanya untuk fiskatotnya dipasang seperjelanya yang jelas itu yang namanya arester groundingnya di trafo fasanya kejaringan artinya apa kalau tadi ada dua yang pertama fungsi arester adalah propotis melindungi tadi itu yang berikutnya adalah fiskatot mengemasalah perlindungan arus jadi apa sebaiknya memang kalau dari jaringan jaringan tadi itu sumber terjak dari jaringan kalau tadi ada fiskatotnya dulu atau sebelumnya kalau fiskatotnya itu dipasang antara trafo dan arester maka Anda punya arester terpasang langsung selamanya dengan jaringan jadi fiskatot sebaiknya adalah dipasang dari jaringan fiskatot baru arester kenapa arester itu terapu sehingga kalau memang tadi sudah tidak ada lagi arus dari jaringan ya sudah arus dibuka tidak terhubung pada jaringan jangan selalu nempel di jaringan dari jaringan baru arester baru fiskatot artinya apa begitu tidak itu nyambung terus begitu positionnya buka tidak ada arus ke trafo tapi arester nyambung terus ke jaringan apa dampaknya jaringan ada fluktuasi tegangan ransian macam-macam ya lifetime arus kita jadi berkurang jadi saran saya kalau gronling jelas harus nyambung dengan gronling trafo jadi dari teratur itu adalah arester arester baru push head out baru jaringan jadi jangan antara pusat itu dipasang antara arester dan jaringan nanti ada arusster dengan pesawat tadi kalau tadi pasangnya depan trafo arester akan nyambung terlampaknya dengan jaringan nyambung terus pada tegangan jaringan ya bermacam-macam jaringan akan jadi disitu jadi sebaiknya dari jaringan push head out baru arester baru trafo nah gronlingnya arester menempel pada trafo ini memang kadang-kadang SPL juga gak jelas ada yang gronling yang terpisah gronling yang pun pusat ini masih tadi itu kita logika saja kalau tadi dari jaringan langsung ke arester baru pusat out maka arester sambung selamanya dengan jaringan terjadi fructasi tegangan di jaringan berdampak langsung pada arester padahal jaringan tiga yang ketir ada suatu transisian tegangan akibat keboban cermat tadi artinya arester mengalami tadi termasuk pembantu jaringan yang ada tadi jadi kembali lagi bahwa yang namanya jaringan TTM 2 pusat out baru arester itu pendapatan saya Pak terima kasih Pak Joko terima kasih Pak Joko saya kira jawabannya sangat clear dan jelas mudah-mudahan masukan ini bisa diterapkan kemudian di BLN supaya jaringan FJO arester baru ke trafung Pak terima kasih Pak Joko selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Bambang Pak Bambang Duitanto izin tanya yang pada pertanyaan ini juga pada sesi sebelumnya kira-kira berapa meter batasan cara antara kabel kawat konduktor penurun dari penangkal petir terhadap peralatan elektronik yang dilindungi itu inti pertanyaannya ini diilustrasikan misal suatu pendungan ada beberapa peralatan instrumen yang harus dilindungi yang memonitor pergerakan tanah atau instrumen lainnya dan apa ada dasar preferensi yang digunakan terima kasih seperti itu sedasar tadi mengenai afrobatis atau lightning adalah delta V0 artinya apa tidak tergantung pada panjang jarak tidak tapi di kotak tadi apakah itu RTU apakah itu kontrol senter apakah dipandang listrik di dalamnya itu di PCP terakhirnya delta V0 jadi kita kita tadi kita punya katakanlah RTU di tengah di tengah di bentuk tadi ada RTU untuk kontrol senter jadi kita tidak peduli dari mana kabel tadi tapi begitu masuk dalam satu panel RTU tadi PCB yang ada di kontrol RTU itu delta V sama dengan artinya apa itu ada listriknya ada datanya instrumen tadi itu Anda buat satu refer namanya PEP Potential Ubar PE PE itu satu titik gunakan arester listrik data seperti tadi itu campung satu titik sehingga begitu ada petir datangnya dari listrik datangnya dari ini langsung kerja arester mewujudkan delta V0 maka grounding dari satu equipment entah itu pada tadi itu bodinya itu grounding namanya printer jadi grounding sendiri itu bebas kemana bisa silakan tapi grounding itu arester tadi ke satu titik itu namanya PE grounding jadi kita lihat tadi ada tiga grounding satu grounding fisik itu itu untuk ratifimation kalau sepertana kedua PE grounding untuk menyamakan potensial dalam satu PCB kita lagi instrumen ter jadi kabel yang masuk tadi itu instrumen adapter instrumen itu usahakan kecil sekali induksi pada instrumen tadi seed buyernya kita setiakan grounding namanya EA grounding jadi tidak tergantung dimensi jarak mau jarak semua yang penting petir maunya bertadi kena pada penanggal petir kena pada frame langsung buang ke tanah yang aktif ini di dalam tadi itu PCB itu tambah tadi ada listriknya ada GND ada data macam-macam kita pasang arrester delta VD itu 0 kita gunakan 0 ada diferensinya ohmnya mau 10 ohm 30 tidak masalah tegangannya mau dua buka tapi delta V yang merusak perataan bukannya tegangan tapi beda tegangan sehingga tegangan jadi mau tinggi rendah tidak peduli tapi delta V yang 0 dengan cara dibantukan satu pertama kita punya reberansi D pakai arrester di atas dari semua tadi kita bekerja semua delta V yang 0 jadi konsennya di situ Pak begitu Pak saya sekirah sangat jelas informasinya berikutnya terima kasih Pak Cepo oke sami-sami Bapak selanjutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi ini pertanyaan kemarin juga yang direkomendasikan juga untuk dijawab juga oleh Bapak Joko bagaimana menerapkan EMC untuk mengamankan operasional peralatan teknologi medik seperti CT scan MRI gamma kamera dan lain-lain adakah contoh real yang bisa di-share ingatkan Pak Joko terima kasih Pak Joko itu memang tersebut di TV adanya jurusan medical litur itu belum menyentuh sama INC jadi memang kita punya kewajiban kita untuk memproteksi rata medik yang jelas secara kumpulan mereka jauhnya standard kita kita koperikan dengan fungsi tetapi instalasi listriknya groundingnya kita harus berbasis EFC kalau alatnya sudah lah itu kita bisa di-gansi itu lah dengan kita sudah ada standardnya sudah ada regransinya fungsinya macam-macam tetapi instal listriknya itu kita tadi bagi contoh untuk peralatan listrik untuk ruang bedah listriknya tadi itu jangan sekali-kali kita menggunakan sistem TNS TNT macam-macam kita guna sistem IT kenapa kalau tadi lagi bergerak situ tiba-tiba listrik mati apa konser kabelnya sipil buka gimana terjadi jadi untuk instalasi medik yang tidak boleh banyak walaupun terjadi itu gunakan sistem IT tidak membuat sipil membuka jadi kembali pada suatu sistem instalasi kita mengenal TNS TNC TT IT untuk peralatan medik yang tidak boleh padam maka gunakan sistem IT proteksinya ada khusus untuk IT yaitu dengan cara indikator lain seperti itu kalau terjadi waktu gergaji ulang tiba-tiba short tetap bekerja namun ada pasal airnya short dan terjadi dua kali kita ada waktu untuk memperbaiki tanpa mengganggu persengan itu sekarang kalau tadi jadi untuk untuk hati yang sensitif pada IMC maka harus pakai shielding kalau perlu tadi istilahnya ada lokam tadi pakai mesh untuk sini tadi dan listriknya khusus untuk listrik tadi menggunakan trafo isolasi artinya apa semua harmonisa kotor-kotoran di luar di luar tadi tidak masuk ke ruangan instalasi medik jadi gunakan trafo khusus konsolasi terakhir yang pertama sistemnya IT kedua supra rezeki menggunakan trafo isolasi sehingga betul-betul semua gangguan yang ada di luar tidak masuk ke ruangan seperti itu sekarang tidak sekarang kita nempel langsung sok kotak kita sehingga harmonisa masuk lah ke kalau tadi ya sudah terjadi macam-macam terutama juga gunakanlah filtering filter untuk jenisir tadi itu jadi terus syuting sampaikan tadi kemarin oleh Pak jenis ada syuting ada filtering nah tadi dengan ales terbila ada proposes tadi itu ditinggalkan gunakan IP tapi dengan proteksi mikrodeno diabetik kalau tidak bisa apa-apa karena itu sudah tinggal di cek tadi di tes apa dengan standart nya itu terima kasih Pak Joko demikian Bapak Benawan Cahayadi ya terima kasih Pak Joko ya atas pencerahan terima kasih sama-sama moderator selanjutnya dari senior kita ini Bapak Mas Gunarto Pak Joko mohon berkenan bertanya Pak ini ada empat pertanyaan tapi kita ambil dua ya yang dua nanti kalau ada waktu kita kembali ke sini pertama adalah masing-masing bagian dan peralatan DGI mengemisi gelonggang EM yang satu dengan layannya saling menginterferensi dan menghasilkan polusi yang bisa menggaguh kinerja peralatan atau sistem DGI itu sendiri pertanyaannya apakah medan polusi EM ini merata atau tidak itu pertama apakah medan EM DGI perlu dipetakan kepada tanya agar diketahui tempat-tempat yang kuat gangguannya sehingga bisa diatur penempatan sistem dan peralatannya begitu Pak Joko pertanyaannya jadi konsepnya adalah resource kita reduce sejauh kita usahakan reduce penyebabnya contoh satu lagi contoh tadi karena corona noise noise tadi itu badan itu gangguan emisi rakyat pada peralatan soalnya kita buang apa ya noise kita reduce dengan apa dengan kata-kata hindari adanya ujung-ujung runcing jadi dengan namanya detektor corona dilihat mana terjadi tadi pacat jen dengan cara apa tinggal menggunakan elektroda pemayung ring bisa gunakan tadi bisa gunakan apa ujungnya tadi tidak lagi R-nya berarti nol tapi dengan pemayung kita buat gulet makanya Pak Dauber gemuk saya gemuk saya gemuk itu tegak tinggi orang gemuk gemuk Pak karena korona jadi kalau kurus-kurus banyak elektronik saja kalau kita ini tidak menghasilkan corona tidak M-nya tadi karena koron tidak terjadi nanti kisip apa bahwa dalam dengan cara mengurangi sumber penyebabnya salah satu misalkan penyebabnya corona itu terjadi di mana-mana tinggal kita pakai namanya corona detector kita cari tadi ada dua satu namanya internal patsyat disat PD ada eksternal itu corona corona gampang tinggal tadi menggunakan suatu pemayung dengan ring dengan asinghorn macam-macam tadi sedangkan internal PD yang di MOH tadi itu memang lain lagi itu juga ada pengarah medannya jadi itu penyebab tadi itu berbagai tapi kenyataan bahwa nuansa EM itu sangat tinggi di gardu induk kita oke kalau mengadakan pembedaan macam-macam tapi itu sudah 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 ada sudah adalah bagaimana kita kalau bisa kita reduce kalau tidak maka kita harus menjadikan ekumen itu itu andal terhadap masalah ilmi dan luar dengan apa dengan silik-silik yang baik kalau perlu berkering dengan tadi corona yang benar macam tadi upaya mengenai mengurangi dampak pada pertama ada sosial kita reduce kalau bisa kedua koplingnya kita improve yang tadi konduktif kita ubah jadi baru kita adakan upaya deteksinya bisa dengan bisa bisa dengan dengan konsepnya lah tadi itu kalau sumber itu sudah banyak sekali kita terus ke sana tapi kita itu EMC marking alatnya memang betul-betul sudah memenuhi kedua KDMC isolasinya ke perikul kita terbaiki itu Pak terima kasih oke mudah-mudahan pertanya jawaban tadi memuaskan Bapak Mas Gunarto masih monitor Bapak kalau kita lanjutkan pertanyaannya upaya apa saja harus dilakukan terhadap GI rancangan lama agar EMC peralatan dan sistem mencapai optimal bagaimana rancangan GI baru begitu Pak dari Bapak Mas Gunarto masih dari beliau jadi itu tadi yang lama tadi apa saja yang bisa menimbulkan penyebab EMINY-nya tadi salah satu mengenai grounding dari netral grounding dari netral trafo negantinya bukan GR itu nggak bisa diapapain makanya kita tadi sourcangit tabungan tadi coveringnya galvanic kita bagi kenapa arus yang mengalih dari mass grounding ke kontrol tidak menimbulkan induksi pada per instrument karena memalpunyai sinyal pasur dalam per instrument kenapa bisa dengan tadi membuang langsung istilahnya semua arus ke tanah dengan apa perbaikan penghubungan grounding dari panel tadi itu jadi apa setiap kontrol senter gunakan ring grounding grounding melingkar itu untuk memudahkan tadi semua tadi panel listrik semua tadi langsung buang ke tanah apakah tadi arus yang berasal dari gardu window dari emis langsung ke tanah itu mengurangi penyebabnya sudah begitu berikutnya kalau kita punya istilahnya beli alat baru misalkan sekada semua tadi gunakan kabel yang AMC artinya apa selain armor per kabel tadi ada namanya shield barrier ada shieldingnya shieldingnya tadi itu apa bahwa tadi ada arus mengalir di armornya induksinya kita reduce dengan shield barrier yang benar jadi kabel EMC tadi itu kita jumpai di kursala tapi grounding hanya di satu titik satu titiknya tadi di gardu window sana yang di ruang kita kita open jadi artinya apa betul-betul shield barrier hanya untuk menangkap tadi sinyal palsu agar tidak memasuki per kabel langsung kita buang ke tanah ke satu titik jadi walaupun tadi gedung lama tapi perlatan tambahan yang baru yang sudah 4-band 0 jangan sampai per instrumennya ada suatu induksi sinyal palsu dengan cara apa grounding di satu titik berikutnya apa kalau masih ada gunakanlah filter jadi masih ada dari tadi gunakan filter yang pada tadi sehingga noise yang masih masuk langsung ke tanah yang masuk bukan prevensi tapi gunakanlah arrester dengan konsep titik jadi ini saya jadi saya rasa Pak Thomas Gunarto dari Litbang dulu sebaiknya adakanlah suatu istilahnya sedutilah yang adalah kita siap untuk kerjasama sehingga walaupun tadi instalasi masih bentuk lama kita bisa melangkah menghadapi 4 penjiru dengan melihat tadi apa sourcenya apa koplingnya apa proteksi kita gunakan tadi tanpa ada langkah ini kita hanya menyerah saja terjadilah simpatik macam-macam tadi jadi banyak langkah Pak Mas Terima kasih dan saya rasa itu harus om PLN kalau ingin hidup terlaman jangan sampai CP buka hanya gara-gara kejadian tadi MI yang bisa keluar sebuah ini bisa sedikit memberikan dirasat Pak Mas Barto untuk berikutnya pertanyaan dari Herbeke Ergono power power supply di substation pada DC 110 220 volt sistem grounding sedangkan supply untuk skada dan komunikasi tegangannya 48 volt DC dengan sistem salah satu kutubnya di grounding apa efeknya pada sistem proteksi dan lain peralatan pada kerbindo demikian Pak Joko ini mas grounding di bawah sabri DC ada yang istilahnya minusnya di grounding ada plusnya di grounding ada yang di itu artinya grounding instalasi yang ada tadi kita mengikuti apa rekrutnya kalau perlu sediakan grounding sendiri hanya khusus untuk tidak terkait karena kalau DC tadi dari AC ke DC DC kan juga fungsi dari protekan DC ya itu satu sistem sendiri saja kita lihat jadi grounding tadi untuk grounding sendiri men-supply satu sistem yang ada jadi tidak usaha terkait dengan semua yang ada ingat bahwa yang namanya konsep ini site itu tergantung pada fungsi masing-masing tadi kata-kata data V0-nya kalau berupa kotak kecil dari situ saja kalau ruangan itu data V0 bisa kita provide yang penting konsep tadi itu bahwa individual masing-masing tergantung tadi sehingga grounding SWDC ya sudah safety pada jaringan DC perlu grounding kalau perlu kita sendiri karena guna safety bukan umurnah ini function OCD nya sama kalau tadi kita punya ada netfrim tadi ada per ada lagi ada lagi GNT ya sudah kita provide sendiri-sendiri karena fungsinya grounding itu beda-beda grounding dari panel frame itu membuang membuang arsos luar langsung ke tanah grounding dari arsos menyamakan potensial grounding dari instrument mengurangi mereduce induksi dari luar ke dalam per kabel grounding DC untuk fungsi dari DC-nya tadi jadi fungsi masing-masing yang masing-masing kita kejarakan jadi grounding adalah safety itu fungsinya bukan omnya rendah jadi fungsinya apa kita bilang tadi memiliki sama apa jadi bisa kita bahas gender sama semuanya enggak kita kita baik begitu jawaban atas pertanyaan terkait pertanyaan dari Bapak Harkono Joko Patunun semoga ada inilah musik Pak Herbekek gimana sehat Pak Herbekek Alhamdulillah sama udah lama sekali gak jumpa udah lama ya Pak ya sejati bukan baru dulu ya udah itu aja terakhir Pak terus gak ketemu-ketemu lagi jadi begitu udah lama sekali kita sama-sama waktu itu mengawali saya punya patent yang di peran baru tadi grounding grounding SUTT Pak ya ground ya untuk SUTT SUTT ground banyak dipasang Pak di Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Pulau Jawa sudah tapi langsung pakai macam-macam peniruan Pak jutaan peniruan Pak iya jadi menghargai Pak Paten anak bangsa saya gak ngerti loh Pak saya tahu ini ini patennya Pak Joko dengan seenaknya saja pakai gitu kan hanya belayah bakal belitung Pak saya sangat respek sekali oh gitu mulai Pak Jawa dulu Pak Buglis juga yang di NTT Pak dulu ada Pak Tendoyoko Sisa Sabau itu masih ada respek mengenai patent nasional itu ngejar 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 prestasi Pak kan tadi mengenai ya katakanlah itu masalah etika Pak ya itu gak apa-apa silahkan Pak oke baik Pak terima kasih Pak Pak Jokok terima kasih Pak Argonos selanjutnya pertanyaan dari ini saya kira bukan Bapak Samsung ya tapi di sini tertulis Samsung SM A235F pertanyaannya sepenangkapan saya untuk case sebaiknya satu titik grounding dan dihindari adanya looping mohon dijelaskan kembali Pak karena karena apa ya artinya kenapa gitu ya dan apakah mass grounding ini tidak diperlukan untuk mengatasi step falsit di GIS makasih banyak Pak Jokok demikian Pak Jokok ini bicara mengenai mass grounding dan bicara manajer IS mass grounding silahkan itu masalah untuk penyamaan sebotis manusia jadi silahkan di Pak James Groning gak apa-apa tapi buildingnya harus pakai ring grounding ring grounding tadi ada berarti apa begitu ada arus netral yang masuk tadi maka dia tidak mengalir dalam GIS karena dia akan pernah mengalir di ring grounding tadi itu begitu masuk ring keluar sana jadi mass grounding tadi itu sebenarnya apa memudahkan tadi arus netral itu langsung bablas ke netral terakhir sedangkan GIS tadi satu titik kita gunung supaya arus netral jangan lewat di enclosure GIS lewat timbul pan semacam-macam dengan cara satu titik tapi tadi mass grounding fungsinya adalah pertama adalah masalah keduanya memudahkan penganggilan arus langsung sana tidak lewat pada enclosure sekarang sudah pakai mass grounding pakai multipoint saja ya sudah arus lewat mesh juga lewat ke atas juga tetap mesh silahkan tidak apa-apa utamanya terhadap ring grounding di building itu untuk membatasi melindungi gedung kita dari arus netral tapi yang namanya TGJIS satu titik saja ini dikembangan tadi itu nanti titik incoming untuk yang outgoing-nya open timbul tegangan di outgoing-nya tinggal pasang arus ini memang suatu solusi teknologi perlu dituarkan dalam SPRM berumadah itu demikian yang bisa disampaikan baik terima kasih Pak Jokho tapi mohon jangan sampai jam 11 kita belum apa sebiasanya kita batasi walaupun sampai sebelum jam 11 kita harus sudah selesai itu jam setengah 11 sudah jadi sebaiknya kita sampai setengah 11 atau jam 11 kurang 15 kemarin biasanya 11 kurang 15 10 30 saja 10 berarti bisa kita beri atas saja Pak oh enggak baik jadi kita walaupun banyak pertanyaan sampai lebih dari ada 18 pertanyaan ini masih pertanyaan ke 8 atau 7 dari boleh dikasih WA-nya Pak Joko boleh ya Pak, buat nanti konsultasi di luar forum ini terima kasih Pak Joko yang menjawab silahkan disampaikan biasanya Pak sudah punya mas Gendul, sudah banyak punya iya baik berikutnya pertanyaan nomor 8 ini dari Pak Johan Karim bagaimana meredam nilai LDI per DT ini misalnya, LDI per DT agar dapat mengamankan peralatan terus kemudian nomor 2 ini kayaknya tadi sudah dijawab Pak Joko tapi saya sampaikan saja bagaimana mendesain grounding peralatan CityScan di rumah sakit di mana peralatan ini sangat sensitif terkait perubahan tegangan terima kasih ingatan Pak Joko Joko konteks LDI itu pada tower tower transmisi yang sama ini begitu tower kena petir saya kena kan tegangan muncul R kali kan I padahal setiap lubang satu meter satu mikrohenri induktansi jadi kalau L-nya tadi towernya katakan tadi 20 meter sudah punya 20 mikrohenri L-nya DI-nya katakanlah 10 ampere 10 pangkat 3 DT-nya 10 minus 6 sudah 10 pangkat 9 jadi L-nya jadi L-DT itu sudah ribuan istilahnya berapa puluh kafe ribuan kafe mudah tadi itu jadi L-DT itu adalah lebih besar timbul tegangan dibanding istilahnya I kali R bagaimana menguranginya ya gak bisa natural tadi itu yang menguranginya ya jangan ada I-nya jangan L-DT-nya artinya tower jangan ada ars petirnya itulah muncul paten saya yang pertama silahkan petir nyambar ke katana tapi tidak lewat tower maka di isolasi namanya isolated from ship itu paten pertama saya dan sudah dipasang di ratusan tower di Indonesia Brazil jadi tidak ada pernaikan tegangan di tower karena tidak ada arusnya arus kita isolasikan lewat ketena langsung nah tegangan yang muncul di titik sampelnya sampai koning dia bisa sampai 1300 kv tetapi tegangan itu dan tegangan towernya dengan tadi hanya tinggal 400 kv intinya selain tadi ini merubah kopling galvanik nyambung menjadi kapasitas sehingga sehingga tadi di titiknya ya 0 gak ada i-nya sehingga betul tidak tegangannya arusnya ya gak ada karena kita berisolasi jadi walaupun apa itu IGSC sederhana yang dipasang namun penjelasannya itu akan termisah panjang kita nampak itu sampai groundingnya kita sebut kurang segronding berapa jarak optimalnya sudah ada tiga tukisakir masyasa kita buat untuk menentukan jarak grounding yang tadi itu jadi grounding untuk GSU dibuat grounding khusus jadi intinya untuk tadi menghindari RGTT I-nya lewat sana seharusnya kita buang lewat namanya isolated ground barrier jadi sudah ada tapi perkara saya berpetir arus lewat pada kabut kisah tegangannya 1000 kW ke tower menjadi kapasitif tinggal tegangannya 40 kW itu yang terjadi Alhamdulillah secara metode sukses komponennya itu selalu ada improvement jadi kita sudah pada era ketiga nah dipasang VLN sendiri mereka merasa tahu saya banyak masalah bukan karena metode selangga komponennya tadi sehingga saya lebih menawarkan kerjasamalah ITIP dengan VLN ayo sama-sama kita kembangkan patent ini untuk peningkatan keadalan kenapa ini masih perlu mendekatkan mengambangkan komponennya binialnya dokter jadi satu temuan nasional yang sangat bagus kita bersama-sama menjadi suatu sistem yang baru ini masalah LTT masken tadi saya bisa lihat itu untuk men-supply listrik darah metrik yang sangat sensitif sebaiknya terisolasi tidak tersambung dengan instalasi listrik yang ada dengan apa menggunakan trafusulasi supaya bersih yang ada itu grondingnya gronding sendiri dan gunakanlah kalau perlu sistem IT betul-betul yang di bodi instrument itu yang di gronding untuk ruangan medik itu netralnya routing open jadi I isolated T tower gronding jadi disupainya itu kita kita gronding bodi di ratanya itu kita konstantan nah begitu ada hubung singkat kabel tadi maka ada beda tegangan tegangan yang kita pasang suatu sisi lelaku lelaku lampu airnya nyala terang lampu T yang tahu ada kerusakan di kegel ada waktu untuk perbaikan kegel tanpa mengganggu kerjaan medik itu mengenai operasional listrik untuk protek medik mengenai tradi atau gradi arti mission maka frame dari medik harus betul-betul grounding yang bagus langsung buat pengetah jadi situ tadi kalau pengetah sumber-sumber penyebab tidak punya rata bisa dari grounding bisa dari listrik bisa dari diet itu yang kita reduce konsepnya adalah reduce kurangi penyebabnya kalau kita perbaiki baru kita proteksi proteksi yang gunakan filter jadi pertama tadi kita ambil dulu konsep awal dulu EMC source working victim source kita reduce keperlihatan kita perbaiki kelepas pt berlepas proteksi ini sangat banyak bantu apapun juga masalah yang ada jadi di kursi di tembakan Pak Dr. Tim Oke kemudian demikian Pak Johan mudah-mudahan sudah jelas selanjutnya dari Pak Agus Sofian mungkin di mute dulu Pak piknya Pak Agus selanjutnya adalah untuk dari Pak Agus Sofian untuk grounding ke mesh system atau langsung ke dalam tanah ini pertanyaannya seperti itu saya yang banyak bagaimana antisipasi agar harus grounding tersebut dijamin tidak berbalik ke kaki netral lainnya begitu Pak Joko masih belum jelas tadi mesh grounding terjadi penerakan potensial karena fungsi tidak kalau ada potensial naik sedang potensial tidak naik ada beda potensial ada harus menandai tidak terdankan itu caranya apa kalau kita terima adanya arus arus tapi jangan menibulkan sinyal palsu jangan menginduksi pada perinstrument tadi jadi banyak laka makanya itu perlu adakan suatu kita ases bersama karena kejadian COD itu banyak terjadi di gardu hidupnya PLN dengan berbagai kemungkinan sumber yang ada jadi saya rasa kita bisa terbuka untuk kita selesaikan kita punya konsepnya tekniknya sama-sama solusinya berbeda-beda ini jam 10.17 nanti sebelum jam 10.30 kita akhiri berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi dari Universitas Tri Sakti Apa bahaya ledakan dan kebakaran pada HP substation dapat dihindari bila benar-benar EMC-nya diperhatikan dan diaplikasikan selengkapnya Apakah ada contoh-contoh kasus real yang di Indonesia dan negara lainnya Terima kasih Kalau mengenai kebakaran terutama bisa trafo bisa basin untuk trafo memang mungkin maintenance-nya sebaik tetapi yang namanya deteksi paket desert-nya itu belum minumnya sehingga ada suatu teknologi atau sistem bagaimana membuat lifetime teknologi secara-cara deteksi itu belum yang dikembangkan jadi bermacam-macam berlaku time-based maintenance itu akan diperlain namun realnya engineering-nya yang ada dengan penggunaan peralatan deteksi yang tadi itu itu berubahnya terapang bahkan yang namanya inspeksi operasi yang ada di kabinu tadi belum mencentuh mengenai kemampuan teknologi yang bisa mendeteksi mengenai potensi bahaya kenapa basing banyak merudah apakah itu tangan data apakah itu pada jajat itu istilahnya oke dia pengukuran ya tapi tidak lakukan suatu analisa secara yang benar tadi itu jadi ada lagi satu metode bagaimana dengan besaran ukur yang ada itu kita bisa mengatakan oh ini sudah diganti jadi ini memang kemajuan teknologi di bidang inspeksi maintenance ini seharusnya dikembangkan di ini saya rasa masih serana berkmatif saja dan bahkan sudah ada SLO sudah ada cek misal dari pemerintah saya percaya kenyataan banyak trafo masih penerda kenyataan basing terbakar CD terbakar jadi perlu adakan suatu kajian menyeluruh mengenai masalah yang ada jadi ini sebagai konsumen saja tidak berbaca macam berbeda namun intinya pertama adalah teknologi dalam mengatakan suatu deteksi dan juga sohbet dalam memprediksi lifetime dari peraturan ini perlu banyak dikembangan tadi kita punya pengalaman yang sangat menarik waktu kita melangani Pertamina Rokan Hulu mereka banyak peraturan yang umurnya sudah di atas lifetime sistem ada 30 tahun 20 tahun tadi itu namun tim kami itu berhasil melihat tadi itu mendeteksi dari sehingga ada suatu mana yang harus diganti mana yang harus diganti ada suatu metode yang dikembangkan di PLN terima kasih terima kasih terima kasih Pak Joko Pak moderator terima kasih mungkin mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Joko ini pertanyaan raise hand dari Bapak Kamal karena di Bapak Kamal ini ada Pak Petrus Ladung ada Pak San ada Pak Sudibyo ada Pak Parwianto dan kemudian terakhir tadi yang belum saya sempat ini dari Pak Busta dari Pak Rudi Hermawan dan Pak Bustami untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak belum terjawab hari ini akan saya kirimkan ke Pak Joko nanti saya kirimkan agar bisa didiskusikan pada pertemuan berikutnya tapi untuk pertanyaan terakhir pertama raise hand monggo Pak Kamal silahkan terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Joko terima kasih saya cepat-cepat aja karena Pak Joko ingin juga cepat-cepat pertanyaan saya Pak Joko ini di daerah tegangan rendah di 224 AC di rumah dimana di stop kontak itu timbul tegangan induksi jadi kalau di orang rumah itu pasang peralatan pada kontak kentak setrum dimana di panel di panel infibinya ada ada tegangan apa groundingnya ya sampai sekarang ini masih muncul itu tegangan sentuh itu saya ingat Pak Joko dulu pernah ada petir itu memang ada petir kemudian saya belum cek ke atas saya belum tahu jadi solusinya Pak Joko terima kasih tanyaannya Pak Joko ini di kapal yang dari PCP itu ya Pak Joko Pak Joko Alhamdulillah nih masih semangat memberikan induknya kepada kita nih Alhamdulillah Alhamdulillah berapa puluh tahun gak kejumpa nih iya nih tapi saya berusaha telepon-teleponan sama Pak Joko lah supaya komunikasi ya sehat Alhamdulillah Pak Joko ini berkaitan dengan istrinya listrik di rumah kelihatannya ya memang sebenarnya ada kaitan dengan IMC Gatuhindo itu gak masalah karena fakta nyata masih banyak kebakaran listrik banyak orang meninggal karena istrinya listrik masa kita gak mampu padahal sudah banyak sertifikasi kompetensi yang diandangnya masa kita gak mampu jadi tantangan buat IATI mari sama-sama kita cari solusinya supaya tidak ada lagi nitrum tidak ada tadi ini 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 saya rasa karena apa sudah ada konsul sudah ada SRO sudah ada kompetensi tetap aja masalah instalasi masih masih ada kebakaran seperti itu ini silahnya yang malu-maluin kita mampu padahal mari IATI kita galang bagi teman-teman yang ini program yang tadi itu dengan kerjasama para dinas dan juga PLN bagaimana sang-sang mengatasi mengenai masalah dan listrik kenapa kalau kita pakai metronik gak boleh ada grounding kalau ada grounding jadi ngaco semuanya ya sudah wajib adanya ALCP jangan sampai tadi ada apa likikan macam-macam itu bikin orang meninggal tadi nah ini banyak teknologi yang bisa kembangkan dengan kemajuan teknologi pengukuran metronik maka kita harus instalasi kita juga adakan perkembangannya jadi jangan sampai meninggalkan sistem listrik yang terlalu tadi itu terima kasih Kamal yang penting sehat-sehat ya terima kasih Alhamdulillah Pak Joko semoga Pak Joko sehat bisa memberikan amin 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 pesertanya yang paling yang apa presensi itu 265 Pak Joko banyak mudah-mudahan benar-benar bermanfaat ya untuk Indonesia maju dan hingga pukul 10 tadi masih bertahan 255 jadi luar biasa materinya sangat menarik untuk memberikan apresiasi kepada Pak Joko mari kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau terima kasih pada semuanya terima kasih Pak Joko semoga sehat selalu Pak Joko terima kasih terima kasih mungkin kita perlu sesi foto enggak ya sesi foto sesi foto untuk Mbak Bu Teti silahkan Bu Teti untuk sesi foto Pak Joko untuk screennya bisa dicari caranya dimatikan Pak ya ini dengan teknologi online ini kita bisa ketemu banyak teman-teman lama jadi selain kita berbagi sharing ilmu juga Satu Rahmi terutama tadi ini ini yang dari Penang Timur Merauke Jogini Jogini Indonesia dari Aceh juga ada Bermansa jadi lengkap Pak ini Pak berkah dari teknologi berikut tadi ini banyak dari Provinsi Baru Selatan Salam dari Medan Pak Terima kasih Terseri Terseri Suaranya tidak keluar Pak Bisa foto sesi foto sebelum 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 berakhir sesi foto dulu mau Tati sesi foto Pak untuk di-share nanti di grup ya Pak mohon ditunggu sebentar saya ambil ya terima kasih terima kasih halaman pertama satu dua tiga terima kasih terima kasih halaman kedua sebentar ini tidak muncul oke satu dua tiga oke halaman ketiga satu dua tiga oke halaman ke empat ada lagi ada delapan ya oh satu dua tiga oke halaman ke lima satu dua tiga halaman keenam satu dua tiga dan model halaman ketujuh satu dua tiga yang terakhir ya bu ya halaman ke delapan satu dua tiga terima kasih terima kasih terima kasih hai tiga